Intro Masih dari Kabupaten Madiun Pemirsa, Abu Panas yang membuat dua warga sewulan Kabupaten Madiun mengalami luka bakar diduga berasal dari limbah pabrik gula. Namun pihak PG Pagotan mengklaim bahwa penanganan limbah mereka telah sesuai prosedur. Abu Panas yang berada di proyek Jalan Desa Sewulan Dagangan diketahui memakan korban dua warga setempat. Diduga kuat Abu Panas itu merupakan limbah pabrik gula, tepatnya Abu Limbah Ketel. Adapun Limbah Ketel merupakan sisa pembakaran yang bahannya dari ampas tebu. Warga setempat menyebut Abu tersebut diduga sengaja dibuang pada proyek sebagai tanah uruk untuk membuat jalan dan jembatan. Namun warga tak mengetahui asal-muasal limbah Abu tersebut dari pabrik gula mana. Lebih lanjut, limbah Abu Ketel merupakan sisa pembakaran ampas tebu pada cerobong yang diberi air. Abu kemudian dialirkan ke bak pengendap. Endapan Abu yang telah ditiriskan kemudian diangkut ke tempat penampungan khusus. Untuk Abu dari pabrik. Ya, itu kira-kira selamanya hampir satu tahunan kurang lebih tinggi. Itu memang sengaja dibuang ke sini atau kembali? Sengaja memang. Tapi mungkin ada izin pembuangan. Yang minta yang warga, Pak ya? Yang minta pembuangan limbah ke sini itu warga atau? Enggak minta. Mungkin saya kurang tahu persis itu. Minta-nya. Manajemen pabrik gula Pagotan membantah jika limbah Abu Ketel itu berasal dari pabriknya. Pihaknya mengklaim telah membuang limbah pabrik ke penampungan resmi dan telah berizin dan tidak mencemari lingkungan. Mereka juga mengklaim tak pernah menerima permintaan dari warga sewulan terkait Abu Ketel untuk pemadatan proyek jalan. Limbah itu kami juga berinformasi bahwa ada Abu Boiler, Abu Ketel itu ada di tempat yang selain dengan lokasi kami yang resmi. Nah itu kami tidak mau tahu asal-usulnya limbah Abu Ketel tersebut. Di sana kami tidak mau tahu ya atau mungkin Abu tersebut diambil atau dari PG lain, diambil dari tempat penampungan lain. Nah itu kami kurang mau tahu ya Pak. Karena Abu Boiler ya dari semua PG itu sifat wujud fisiknya sama. Untuk penampungan kami tahun ini ada di desa Sukosari, tempat yang resmi. Nah untuk vendor pengangkut kami kerjasamakan dengan kooperasi pabrik gula pakotan. Ketiga atau mereka sendiri yang ambil dari tempat lain gitu kami kan juga tidak tahu. Karena selama ini tidak ada permintaan Abu dari desa tersebut, desa sewulan ya. Tidak ada surat masuk, tidak ada permintaan resmi, PG pakotan, tidak ada penampungan sendiri. Diberitakan sebelumnya, dua warga sewulan mengalami luka bakar setelah menginjak abu panas di lokasi proyek jalan lingkungan yang terhenti sejak setahun lalu. Pemerintah desa sewulan mengklaim bahwa abu panas tersebut bukanlah limbah pabrik, melainkan dari hasil pembakaran sampah warga.